Jangan lupa subscribe, like Ijinkan saya sebelum kita sholat Idul Adha Dan khutbah saya menyampaikan pesan-pesan singkat Sebagaimana biasanya Saudara sekalian saya tidak akan pernah bosan Untuk menyampaikan beberapa pesan singkat Yang pertama kita bersyukur pada pagi ini Kita bisa berkumpul di acara sholat bersama Idul Adha pada pagi ini Tidak lain karena izin dari Allah SWT Yang kedua saya ingatkan kembali Kita sudah boleh tidak memakai masker Tetapi sebaiknya kita masih memakai masker Karena apa? Karena COVID masih ada di sekitar kita Setiap hari angka positif yang ada di Brunei masih lumayan Demikian juga di negara kita di Indonesia Saya pun yang sudah tiga kali vaksin Tiga minggu lalu saya pun kena Pertahanan saya jebol Setelah dua tahun setengah saya bertahan Tidak kena Akhirnya saya pun jebol Tapi Alhamdulillah Jadi tidak perlu khawatir Sudah sembuh Pak Tinggal batuk-batuk kecil yang ada di tengkorokan saya Tapi insya Allah semuanya sihat selalu Pesan saya tetap jaga kesehatan Karena kita berdekatan tetap menggunakan masker Tetap sering-sering cuci tangan Dan tes temperatur Saya kira ini saran dari manapun tetap sama COVID masih di sekitar kita Varian baru masih ada Itu yang pertama Yang kedua tentu saya tidak akan bosan mengingatkan kita semuanya Ini mumpung kita berkumpul bersama-sama seperti ini Yang pertama Saya ingin mengingatkan Tolong paspornya di cek satu-satu Kita orang asing disini Kita bekerja disini Jangan sampai paspornya mati Jangan sampai izin kerjanya mati Saya ulang, saya ulang, saya ulang Paspor itu adalah dokumen pribadi Yang Anda semuanya harus pegang sendiri Seperti memegang KTP Kalau kita di Indonesia Paspor adalah surat identitas di luar negeri Yang harus kita pegang sendiri Jangan sampai nanti ada operasi polisi Anda di cek paspornya sudah mansuh Jangan sampai masuk penjara gara-gara sudah mansuh Nah yang kedua Saya ingatkan juga Anda sini bekerja semuanya Maka tolong harus punya majikan Ingat-ingat semuanya Jangan sampai Anda disini liar tidak punya majikan Anda harus punya majikan Karena majikan itulah nanti yang memberi pekerjaan Majikan itulah nanti yang menanggung Gajinya dan lain-lain Berikutnya Karena Anda bekerja Saya ingatkan Anda harus punya kontrak kerja Apa ada yang tidak punya kontrak kerja? Coba dilihat kembali Anda yang bekerja Harus punya kontrak kerja Dan Anda harus paham Apa isinya Pekerjaannya apa Pekerjaannya sehari berapa kali Jam berapa Gajinya berapa Jangan sampai di kontrak ditulis 600 Dibayarnya 300 Jangan sampai tulis 1000 dibayarnya 800 Atau bahkan ditulis 600 dibayarnya 300 Ya ini saya ingatkan Saya ingatkan betul Pekerjaannya apa harus sesuai dengan kontrak Banyak kejadian dipanggil ke Brunei untuk bekerja di restoran Sampai di sini menjadi amah Di sini pekerja dipengkel Sampai di sini jadi sopir Ya Dipanggil ke sini jadi sopir Sampai di sini jadi tukang kebun Ya Jadi kontrak harus Anda ketahui isinya apa Berikutnya Anda ingat kembali Kalau belum tahu tanya ke majikan masing-masing Anda harus punya asuransi kesehatan Dan kecelakaan kerja Cek lagi ya semua ya Penting tidak itu asuransi Anda harus punya aruansi dan masih hidup Jangan nanti mati Saya ingatkan berkali-kali Daftar warga kita yang sudah meninggal Tahun ini sudah 12 orang Innalillahi wainalirujuyun Tahun ini Januari sampai Juni Sudah tercatat 12 orang meninggal Tiga diantaranya karena COVID Ya Yang lain sakitnya sakit orang kaya semua Jantung Kolesterol tinggi Ya Stroke Gula tinggi Karena apa? Makannya memang enak-enak di Brunei Jadi tidak Ingat bahwa makanan kalau tidak hati-hati Menjadi penyakit Jadi asuransi tolong dicek masing-masing Di rumah sakit ripas Ya Tidak pernah sepi orang Indonesia sakit Tidak pernah sepi orang Indonesia sakit Tidak punya majikan Sering terjadi sakit tidak tahu siapa yang bayar Ya KPI ini bukan jurubayar Jadi kalau Anda sudah punya asuransi Pasti semuanya tenang Tinggal sakit ya Ke rumah sakit saja Mudah-mudahan Tidak sakit Ya jadi ini penting Kendati saya setiap kali kemana-mana Setiap kali acara Saya ingatkan berkali-kali Hati-hati ya Hati-hati ya Ternyata banyak pelanggaran-pelanggaran Masih terjadi Penjara di Brunei Isinya masih 34 orang Indonesia di penjara Sudah turun Dari sebelumnya 44 orang Tetapi masih banyak yang di penjara Karena satu Overstayer Itu tadi yang pertama Sudah mati paspornya Atau izin kerjanya mati Ya Dua Macam-macam Saya tidak ingin terulang Saya tidak ingin disini ada Untuk apa kita sholat Maling Merampok Malu-malu kan bangsa Indonesia ya Jangan sampai ada Kemarin saya memulangkan Satu orang saudara kita Yang sudah keluar dari majikanya Kemudian berkebun Kemudian terlibat kegiatan lain yang tidak benar Badannya sudah kurus Kering Akhirnya kita amankan disini Kemudian sakitnya semakin parah Kita kirim ke rumah sakit ripas Tidak tahu siapa majikanya Tidak tahu siapa asuransinya Tidak ada yang bayar Tagihanya 6 ribu dolar Jadi KBRI mengalami banyak sekali Orang kita yang di rumah sakit Tidak punya majikan Tidak punya asuransi Tidak punya uang untuk membayar Jadi kita pusing lagi Jadi saya minta yang disini Pertama yang tadi nomor satu Sehatlah semuanya Jangan sampai sakit Kedua Ancang-ancangnya Asuransi harus ada Sehingga kalau ada apa-apa Insya Allah semuanya aman Ya Berikutnya yang saya mau pesankan adalah Saat ini di shelter ini tinggal 34 orang yang ada di shelter Dibanding tahun 2018 jumlahnya sampai 290 orang Yang kita tangani semakin sedikit bukan berarti tidak ada atau berkurang Yang ada yang mengeluh yang mengadu masih ratusan orang Tetapi KBRI senantiasa menyelesaikan dengan cepat semua masalah Kita tidak ingin ini penuh Kita tidak ingin penjara di Brunei tambah orang Indonesia Ya Dengan cara kita kerja keras Dan saya minta kerjasama Anda semuanya Warga kita yang disini Jaga nama baik Indonesia Ikuti peraturan yang ada Jangan sampai melanggar peraturan apapun Ya Ini pesan-pesan penting saya Mudah-mudahan dicamkan kembali Walaupun saya ulang-ulang setiap kegiatan Karena tugas saya adalah mengingatkan Jangan sampai Anda terkena sakit Jangan sampai di penjara Nah sebelum saya akhiri Selama COVID Program repatriasi Dan yang pulang ke tanah air sudah lebih dari 14.000 orang pulang ke Indonesia Karena kontrak kerjanya habis Tetapi Dengan fleksibilitas baru di Brunei Yang sudah datang juga sudah semakin banyak Nah pesan salah yang terakhir Banyak yang datang ke Brunei Menggunakan visa lawatan Kalau Anda mau kerja disini Gunakan visa kerja Di paspornya harus sudah ada Ijin kerja Jadi banyak orang-orang Mafia di tanah air kita Juga di Brunei ini Yang mengambil orang sebanyak-banyaknya Dengan visa lawatan Baru sampai disini diurus visa kerjanya Anda dicek semua nanti di paspor masing-masing Ada enggak Anda termasuk di kategori ini Cek ya Kalau Anda segera urus Ini masuk kategori ilegal Karena semua orang bekerja disini Sesuai peraturan Brunei dan peraturan Indonesia Yang bekerja disini Ya harus jelas paspornya jelas Visanya kerja Kalau Anda visanya visa lawatan atau visa turis Anda ilegal Mau enggak dipersoalkan oleh polisi ditangkap Ya Ini saya enggak nakut-nakutin Ya Saya sudah melakukan Komplain ke pihak Brunei Kenapa Brunei masih menerima orang secara ilegal Kenapa masih ada mafia-mafia juga Dan saya sedang menunggu perjanjian Saya bertemu dengan Menteri Dalam Negeri Yang membawa juga masalah perburuan Yang tidak kalah penting Ingin saya ingatkan kembali Sampai sekarang Indonesia belum mengizinkan mengirim amah ke Brunei Tolong disampaikan kemana-mana Kalau ada Ilegal Tolong ya Tolong ya Kenapa Indonesia dengan Brunei belum tuntas menyelesaikan MOU Perjanjian Yang menjamin bahwa semua warga Indonesia yang bekerja di sektor domestik Semuanya terlindungi dengan baik Pemerintah Indonesia sedang menesak agar gaji para amah dinaikkan Dari 350 menjadi 450 minimal Dan itu belum dipenuhi Perjanjian itu belum diteken Oleh karena itu Kita untuk sementara Kami sampaikan ke Jakarta Sementara tidak ada amah ke sini Walaupun saya tahu Setiap penerbangan Setiap datang Saya perhatikan ada juga yang amah ke sini Itu saya jamin ilegal Tolong dibantu ya Ini demi Bagaimana KPRI Mencoba melayani dan melindungi warga kita Saya ingin semua warga yang di sini Bekerja dengan baik Dan saya ingin semua yang bekerja di sini Dibayar gajinya sesuai Dengan kontrak On time Jangan sampai anda digaji Dibayarnya setahun sekali Atau enam bulan sekali Ada enggak Anda harus dibayar setiap bulan Itulah maka Setiap kali saya katakan Anda harus tahu kontrak kerja Isinya harus Faham Sekian kira-kira Dari saya Peringatan-peringatan saya Yang selalu saya ulang-ulang Dan untuk Pak Khotib Pak Profesor Doktor Siyobuddin Laming Terima kasih Nanti akan mengisi acara ini Pak Imam Pak Ustadz Harahat Kemudian Pak Ustadz Yasir Menjadi Bilal Terima kasih Mudah-mudahan Kehadiran kita semuanya Dirahmati oleh Allah SWT Saya tahu di Brunei Banyak masjid Tapi anda melangkakan kaki di sini Ini sebuah upaya Dan sebuah usaha Tidak ada lain Kecuali mudah-mudahan Allah SWT Yang nanti akan membalasnya Mudah-mudahan setelah ini Setelah kita sholat Kemudian kita mendengarkan Khotib berkutbah Kita bisa bersilaturahim Sambil makan Atau sarapan seadanya Kira-kira demikian Sekali lagi Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Wabarakatuh Jangan lupa subscribe Like